Baik, berhubungan lagi dengan saya di channel Mayak Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema asmara Asmara percintaan, hubungan, ataupun juga tentang kehidupan rumah tangga Hubungan dalam rumah tangga Mau yang masih pacaran, ataupun berdeling dengan seseorang Yang sudah menikah, semoga tertarik Dalam energi kali ini Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Seru tak anggap saja sebagai hebohan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiac Aquarius ya Oke Aquarius, kita cari tahu yuk disini Ada apa saja khususnya untuk asmara kamu, percintaan kamu, pernikahan kamu Kita lihat nih Saat ini, kita lihat Aquarius Akan saya tarik terlebih dahulu dari kartu Lenormand ini Seperti apa Aquarius ya? Oke, Aquarius Kita lihat, ada apa saja nih untuk para Aquarius Ada lima, eh lima, aduh mohon maaf, ini pohon ya, gambar pohon Ada pohon, ini energi, rasa yang kuat, kuat rasa para Aquarius ini Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi untuk para Aquarius? Ada The Lady Tentunya rasa yang kuat terhadap seseorang Kuat rasa kepada seseorang ya, para Aquarius Dan kemudian ada kartu apa lagi Ada crossroad nih Saya melihat energinya bimbang kamu ya Gundah gulanan nih Aquarius ini Kau bingung, bimbang, galau Seperti di persimpangan jalan Para Aquarius Entah mungkin kau bingung kepada pilihan Seandainya disini kau punya pilihan Dalam cinta, dalam kehidupan cinta kamu Kau bingung memilih harus dengan yang mana Ya, harus seperti apa Mungkin kamu dalam hubungan Yang jelas, energi kamu ya kuat rasa Disini para Aquarius And next kita lihat Untuk para Aquarius Ada kartu apa lagi ya Aquarius ada sip ya Ini seseorang jarak jauh Glunya Ada seseorang jarak jauh Kemudian juga ada seseorang Yang sudah berjauhan dengan kamu Tetapi apapun mereka ya Siapapun mereka saat ini bagi kamu Ya energinya kamu masih kuat rasa Begitupun mungkin mereka ya Begitupun mungkin mereka juga sama Kuat rasa kepada kamu para Aquarius And next kita lihat Ada kartu apa lagi Aquarius ada bangau ya disini Ada bangau Kemudian juga Ada ular Nah ini energinya Saya melihat kuat rasa Pokoknya apapun itu hubungan kamu ya Dengan seseorang nih Yang berdiling dengan kamu mungkin Ini energinya Kuat rasa Pokoknya kamu ini Ya Kepada seseorang jarak jauh Kamu kuat rasa Kemudian juga jika Seandainya Aquarius ini masuk ke dalam cinta segitiga Sama Kamu juga kuat rasa Ya Para Aquarius Dan kemudian Ada kartu apa lagi Untuk para Aquarius Ada clovers ya Kemudian juga Ada apa lagi Ada the fox disini Dan juga The later Ya Nah Aquarius Saya melihat Aquarius ini Seperti ada yang ingin Ya Kamu ingin Baikan dengan seseorang Kemudian juga Kamu menginginkan Yang terbaik Para Aquarius ini Ya Kamu ingin Kamu sangat menginginkan Yang terbaik Untuk jodoh kamu Mungkin untuk percintaan kamu Ya Dalam kehidupan Pernikahan kamu Para Aquarius Tetapi saya melihat Ada Aquarius yang disini Kamu juga ingin Berkabar dengan seseorang Bahkan kamu disini Terkadang mencari akal Ya Adanya akal yang kamu cari Agar kamu bisa terhubung Dengan seseorang Ataupun bisa berkabar Dengan seseorang Ya Entahlah ini Masuk ke dalam cinta segitiga Atau tidaknya Yang jelas Juga saya melihat Kamu kuat rasa Ya Untuk para Aquarius Yang masuk ke dalam cinta segitiga Kamu kuat rasa Kemudian juga Aquarius yang ingin berkabar Dengan seseorang Karena kamu kuat rasa Masih Memiliki rasa yang kuat Ya Aquarius ya Karena energi yang kamu dapatkan Ini gambar pohon Seperti akar Akar pohon kan kuat ya Kokoh Nah itulah Perasaan kamu Terhadap seseorang ini Para Aquarius Ya Nah kemudian Juga untuk Aquarius Ada sikel disini Hmm Aquarius Kamu merindukan seseorang Yang sudah terputus Hubungannya dengan kamu Kemudian juga Aquarius ini Ada yang Seperti Rindu kepada seseorang Yang sudah putus Komunikasinya dengan kamu Para Aquarius Hanya saja saya melihat Disini adanya energi Kegelisahan Dalam diri kamu Gelisah Gitu ya Tidak menentu Gelisah Tidak menentu Para Aquarius ini Jika yang gelisah Oleh uang Juga ada ya Gelisah oleh uang Ada Tetapi karena Tema kita ini Tentang percintaan Ya Tentang percintaan Kamu disini Bisa galau Para Aquarius Ya Apalagi mungkin Jika seandainya Hubungan kamu ini Belum jelas Tidak jelas Ataupun kepada hubungan Yang belum jelas Ya Jadi membuat kamu itu Merasa terbebani Disini Para Aquarius Ya Kamu ini seperti Yang sedang menunggu Kebahagiaan Para Aquarius Tetapi alangkah jauh Lebih baiknya Mungkin Ya bersikap Pelas wajarnya Disini Jika kamu sudah punya pacar Ya sudah Gitu ya Jadi tidak Apa ya Tidak menyiksa Batin kamu disini Sementara Kamu memiliki Energi Kokoh Kuat Kuat rasa Kepada seseorang Disini Ya Untuk sebagian Para Aquarius Nah Seperti itu Dan kemudian juga Kita tariknya Di kartu tarot ini Karena Yang saya tarik Energi banyak orang ya Jadi Bermacam-macam Para Aquarius Ada yang mungkin Single Ada yang Sudah menikah Ataupun juga ada yang Masuk ke dalam Cinta segitiga Jadi Bermacam-macam ya Makanya saya tarik Dua kartu Oke Aquarius Kita lihat yuk Masih tentang Percintaan kamu ya Dan hubungan kamu Ataupun juga hubungan Pernikahan Kita lihat Aquarius Aquarius Jika disini Kamu betul-betul Mencintai seseorang ya Maka minggu ini Akan mendapatkan Hasil yang sangat baik Entah mungkin Kamu diterima Cinta kamu Ataupun Seseorang disini Membalas cinta kamu Ya Hasilnya baik Jika kamu yang sedang Mencintai seseorang And next Kita lihat Ada kartu apa lagi Untuk para Aquarius Hanya kepada Kamunya Disini kurang puas ya Disembilan cangkir ini Kamu merasa Kurang puas gitu Dalam perasaan kamu Dan kemudian Ya Kurang puas Aquarius ini Ya Kurang puas Dalam cinta Dalam cinta Kemudian juga Dari segi perasaan Kamu juga sama Kamu merasa kurang puas Tidak Tidak apa ya Puasnya itu Tidak pol gitu Para Aquarius Kemudian Ada kartu apa lagi Untuk para Aquarius Ada Three of Cups ya Ini energi kesenangan Ada Senang-senang Bisa Kamu rasakan Bisa Para Aquarius Ya Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi Ada Two of Wands ya Saya melihat Di dua tongkat ini Lebih kepada Kamu disini Seperti yang Berambisi Aquarius ini Iya Kamu berambisi Kamu ingin memiliki Dunia kamu Iya Ataupun kamu ingin Mendapatkan seseorang Yang kamu anggap Itu dunia kamu Gitu ya Para Aquariusnya Energinya Sehingga Selalu saja Merasa kurang puas Disini Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi Untuk para Aquarius Ya Dalam pernikahan Dalam hubungan Saya melihat Harus Terbuka Para Aquarius Kamu disini Harus terbuka ya Dalam sebuah hubungan Dalam pernikahan Apalagi Energinya nih Kemudian juga Harus menerapkan Rasa saling Percaya Dalam hubungan Dalam kehidupan Pernikahan Para Aquarius Ya Untuk para Aquarius Ini energinya Dalam kehidupan Dalam kehidupan Cinta kamu Dalam kehidupan Pernikahan kamu Ini Mungkin akan berkembang Ya Bisa jauh lebih baik Para Aquarius Kemudian Jika disini Kamu lajang Ya Kamu Bisa menemukan Kesempatan Kamu bisa bertemu Dengan seseorang Yang spesial Para Aquarius Ya Nah Kemudian juga Aquarius Jika kamu Baru saja Menikah Ya Ini kamu Kamu akan pergi Ketempat yang indah Bersama pasangannya Ya Jadi Energi kedekatan kamu ini Dengan pasangan kamu Dengan kekasih kamu ini Mungkin akan semakin meningkat Ya Para Aquarius Bahkan saya melihat Kamu berdua ini Kamu dengan pasangan Kamu dengan kekasih kamu ini Seperti akan berusaha Mencuri momen Ya Momen Mesra Disini Para Aquarius Ya Dalam pelukan Satu sama lain Ya Jadi adanya Energi-energi Seperti itu Untuk para Aquarius Hmm Aquarius Jika dari Sun Moon Jika dari Sun Moon Rising Yuk gambar pohon ini Yuk gambar pohon ini Aquarius Apapun itu zodiac Dari orang-orang yang terhubung dengan kamu Tidak jadi patokan Karena yang saya tarik Kamunya Dengan orang-orang yang terhubung dengan kamu Ya Oke Tetap semangat Jadi seperti itu Yang bisa saya sampaikan Untuk pembacaan kali ini Jangan lupa subscribe Lagi dan komen Agar saya bisa Menyampaikan Pembacaan-pembacaan Masih berikutnya Sampai jumpa